itu dengan alasan yang berbeda. Jadi kita kategorikan, jadi bisa saya share dulu ininya, materinya. Oke, jadi rata-rata kita itu memulai fitness ada tiga kategori besar biasanya ya. Yang satu karena profesinya, dalam artian beliau memang sudah dituntut untuk mengenal atau melakukan fitness itu karena beliau menekunin suatu olahraga tertentu atau sebagai atlet. Atau seperti saya yang pelatih kebugaran, nggak mungkin dong kalau saya pelatih kebugaran tapi saya nggak tahu apa-apa soal fitness. Terus pekerjaan profesi-profesi seperti polisi, pemadam kebakaran yang memang membutuhkan skill atau kecepatan atau badan yang fit untuk melakukan pekerjaannya. Itu mereka mengenal fitness karena profesinya. So, social environment. Jadi karena lingkungannya, orang yang lahir dari keluarga yang profesi di atas mungkin akan memenal fitness lebih dahulu daripada yang rawak. Sekarang kalau saya boleh tanya sama teman-teman, sebelum kita lebih lanjut, sebelumnya. Kira-kira sebelum ikut fitness, kapan terakhir olahraga? Sebelum ikut fitness, kalau saya boleh tahu sharing pengalamannya kira-kira kapan ya? Saya sendiri sebelum saya, kalau saya sebenarnya terpanggilnya karena social environment. Jadi sebelum saya jadi pelatih kebugaran, saya kerja sebagai kaki tangan. Jadi seperti sekretaris, persoalan asisten, seorang sportman. Jadi buat saya itu orang yang benar-benar, jawaban SMA benar. Benar banget, bagi Pak Cintra. Baginya SMA-nya berdua tahun yang lalu ya. Iya, berdua tiga tahun yang lalu, Pak Cintra. Iya, betul. Ya itu, saya sama juga. Jadi sebelum saya mengenal akasan saya ini, buru-buru mau olahraga gitu kan. Jalan kaki aja. Apalagi kalau di Bali ya, semua-semua motor gampang gitu kan. Tinggal ke circle-nya 50 meter di depan aja pakai motor gitu. Kita nggak mau jalan karena alasannya banyak. Panas, berdebu, nggak ada trotoar. Jadi ya memang susah. Susah. Wah, masih jaman gadis, benar. Uni jaman gadis. Waduh. Untuklah Uni ya, sekarang ada di Lisbeth berarti. Betul. Sekarang sudah jadi salah satu legend ya di Lisbeth ya Uni ya. Betul, betul. Kalau Mbak Cintra sendiri kira-kira Mbak Cintra? Kalau aku coach, jaman kuliah tuh emang atlet basket. Jadi rutin olahraga. Cuman setelah menikah, punya anak, dari fase hamil tuh masih yoga kan. Masih olahraga gitu. Prenatal yoga. Nah, setelah melahirkan, melahirkan, menyusui, sampai usia anak 2,5 tahun tuh udah drop aja. Nggak ada, apa namanya, yang namanya olahraga secara terprogram dan teratur gitu. Ada pun misalkan kayak sebulan sekali gitu ya, jogging doang gitu. Jadi, ya memang Lisbeth lah jawabannya waktu itu gitu. Masa pandemi kita nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi lebih dari ke sosial juga ya Mbak ya. Karena kan tadinya juga sudah mengenal. Tadinya sudah punya basic sebagai atlet ya. Iya, betul. Jadi sudah mengenal lah ya. Oke, yang terakhir, ini yang sering terjadi seharusnya. Karena dokter recommendation. Dalam artian, karena sudah ada penyakit yang menginggapi tubuh gitu kan. Nggak tahu karena apa, ternyata, atau mungkin pas check up, ada yang kualitas kolesterolnya tinggi, atau karena ada tinggi. Jadi, sesuatu yang, seseorang yang pergi atau memulai memikirkan hidup sehat karena tenturan kesehatan. Ini yang paling komen ya. Tapi yang sebenarnya sangat kita hindarin seharusnya. Karena kita nggak mau di posisi ini, baru kita sadar untuk berolahraga. Oke. Saya harap sih di Lusin nggak ada ya yang kayak begini. Aku. Pak Citra. Dulu aku kolesterolnya cukup tinggi, jadi dimulai dari ngubah pola makan, terus akhirnya masuk ke Lisbit gitu. Oke. Terjauhnya, tapi kan sudah, ano ya, banyak perubahannya ya, Mbak. Iya, betul. Dalam setahun terakhir nggak sakit aja tuh, Alhamdulillah. Iya, 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 iya. Kalaupun sakit, kalau yang cuma flu-flu itu, ya normal lah ya, pergantian cuaca. Mbak Dia, mungkin ada yang mau di-share, Mbak Dia? Kalau aku karena lo backpanku parah banget, terakhir kemarin itu. Sedikit-sedikit, sakit. Sedikit-sedikit, sakit. Terakhir kapan kalau raganya sebelum masuk Lis? Waktu jaman pandemi pertama-tama tuh nggak lagi musim sepedaan tuh, coach. Ikut-ikutan tuh, rajin. Tapi itu paling satu minggu aja. Nggak rutin yang setiap hari. Memang itu yang paling komen ya, itu yang paling sering terjadi gitu kan. Ya, setelah kita melalamin sesuatu, entah karena merasa, oh berat badannya sudah berlebih juga. Jadi, emang karena ada sesuatu yang, tapi itu yang bagus ya, padahal-padanya bukan bagus karena berat badan. Tapi itu sesuatu yang kita sebut backup call. Ada kesadaran diri sendiri untuk memulai sesuatu yang baik ya. Dan saya rasa pasti teman-teman yang sekarang bergabung dengan Lis? Sudah bisa menjadi inspirasi buat sekitarnya juga ya. Jadi, memang di fitness itu penting juga untuk punya social support. Jadi, orang-orang yang terdekat, yang menjadi fundamental untuk support dalam fitness journey-nya, dalam menjalankan fitness-nya. Oke, kembali lagi. Jadi, sehat itu dalam artian bukan cuma fisik saja ya yang kita ngomongin. Jadi, sehat itu panjang ini ya, maksudnya besar fokusnya. Jadi, dia bukan cuma secara fisik saja, tetapi secara mental dan secara sosialnya juga itu dalam kondisi yang sehat. Oke, kita kenapa kita ngerjain fitness karena kita mau ke posisi yang lebih fit. Dalam artian, tidak cuma secara fisik saja, tapi dalam artian kita bisa beraktifitas. Banyakan kan kalau di listrik, kebetulan kan ibu-ibu rumah tangga ya, pasti sudah punya baby, punya toddler. Beraktifitas bersama keluarganya, satu. Yang kedua, seperti saya juga. Yang saya nggak mau nanti, tuanya depend sama orang lain. Jadi, fokus untuk COVID itu bukan cuma untuk hari ini. Kita nggak ngerjain, ngerja. Agulnya bukan cuma untuk hari ini. Jadi, itu lebih nanti sampai di usia saja kita tetap bisa aktif. Kita tetap bisa menjadi Tentu, tidak perlu Di punya kebebasan secara fisik. Kalau saya ngomong kecepetan, boleh ya teman-teman di stop dulu ya. Tentu, saya ngomongnya kecepetan. Aman, lanjut. Oke. Rata-rata kalau saya, selama saya kuncing, perubahan paling cepat itu dari Newbie, jadi kita bilang selalu Beginner luck, atau beginner charm. Jadi, dalam satu tahun pertama, sejak kita mulai, itu pasti akan Paling cepat terlihat Adanya perubahan ya. Dan perubahan yang paling gampang untuk diukur adalah Yang berbentuk fisik, atau kita sebut morfologis. Jadi, yang bisa diukur Pantau dari bentuk tubuh, ukuran badan, ukuran saiznya, misalnya dari pakaian 36 jadi 30, atau bajunya dari M jadi S, itu yang paling gampang untuk kita lihat, karena ada mission Kalau dari sisi fisiologis, itu berarti dalam artian, dan seperti kalau misalnya sekarang kalau jalan atau naik tangga, udah nggak lagi kos-kosan, atau jalan ngejar anaknya, atau jalan sambil gendong si kecil, udah biasa aja, udah nggak lagi kelimpungan sama tarik nafasnya ya. Dan yang paling susah untuk diri ini, tapi biasanya terlupakan adalah secara fisiologis. Dalam artian yang biasanya, saya pun sendiri mengalami ini ya, jadi setelah saya fitness, saya merasa lebih percaya diri, lebih konsentrasi, fokus lebih bagus juga. Tapi juga, kadang-kadang kita juga buyot juga ya, kita bilang, katanya ikut fitness, berarti toleransi rasa sakitnya bisa lebih tinggi gitu kan. Tapi ternyata, habis olahraga pagi, habis itu langsung tidur lagi, lanjut bubur lagi. Karena udah kecapean. Mungkin teman-teman ada yang mau share juga perubahannya. Perubahan yang kira-kira yang sepanjang ini membanggakan teman-teman ya. Jadi semua perubahan itu kecil pun harus kita selebrasi, harus kita rayakan. Karena dengan kayak gitu kita lebih konsisten. Seringkali kita misalnya nih latihan, contohnya ya, latihan, saya gak nyebut nama, tapi seringkali kalau misalnya bisa latihan, habis itu break seminggu. Atau karena sesuatu, kita semua orang bukan hidupnya karena jadi atlet, jadi bukan ada sponsor, semuanya kerja. Jadi ada sesuatu yang dikerjakan lainnya, biarpun di rumah tangga, atau kerja tempat lain. Kan life happen. Kehidupan itu terjadi seiring dengan kita fitness. Jadi bisa jadi kita ada kena cedah satu bulan cuti, atau dua bulan cuti, dan kembali lagi join ke list fit. Kupu jadi pulas, bagus Mbak Tania. Ada lagi apa, terus abis itu setelah kembali, ternyata yang biasanya ngangkat 40 kilo deadlift, sudah gak bisa lagi ngangkat 40 kilo deadlift. Jadi panik, kok saya gak bisa ya sudah 40 kilo, ya padahal kemarin saya udah bisa. Nah, yang kayak gini nih yang bikin mental kita jadi stuck, kita shock. Padahal yang harus diingat adalah, sebelum memulai latihan berat, boro-boro 40 gitu kan ya, 10 kilo aja udah berat. Jadi kalau ngomong sama dirinya, jangan ngejatnya langsung, wah aku gak bisa ya 40 kilo ya. Padahal, kalau dipikir sejauh sebelum itu, 10 kilo aja gak bisa. Kenapa harus menuntut kembali 40 kilo, padahal sudah habis break 2 bulan, atau 10 bulan. Tapi gak mungkin akan kembali cuma 10 kilo aja bisa ngangkat. Pasti akan lebih dari itu. Jadi ini yang saya bilang, celebration dan jangan terlalu teras, jangan terlalu hantu yourself. Dalam artian ngejat dirinya sendiri gitu kan. Karena merasa aku terakhir 40 kilo. Eh, tapi gak ingat, punya break 2 bulan ya. Break 2 bulan itu lama loh ya. Kalau bisa ngangkat 20 kilo untuk awal setelah kembali aja, itu udah, you did a great job. Kamu sudah harus bangga, wah aku udah bisa loh 20 kilo meskipun aku udah 20 bulan break. Itu yang harus dipikirin ya. Jadi kalau di fitness, kalau kita judging diri kita sendirinya terlalu tinggi, high expectations yang terlalu tinggi, akan membahayakan progres kita sendiri gitu lah. Yang ada nantinya malah pijeri karena maksah. Karena merasa aku pernah 40 kilo sebelum break. Aku mau coba 40 kilo lagi. Tanpa proses lagi. Tanpa proses lagi. Oke, kita lihat dulu ini beberapa yang sharing tentang apanya. Udi, lebih buka, lebih kuat. Uh, cakep, Udi. Jarang sakit. Ada lagi mungkin yang mau sharing? Kira-kira sejauh ini, sejauh di listit ini, apa yang sudah paling utama? Banyak, Coach. Banyak. Yang paling dibanggakan apa, Mbak Dia? Jadi agak lebih kenceng, Badan. Wah. Aduh, Mbak. Anakku bilang kalau yang ini, kok megang tangan manda, sekarang kayak megang tangan panda ya gitu. Sama yang pasti enggak metabolisme lancar sih, Coach. Enak. Dulu saya tuh kalau BAB tuh bisa tiga hari sekali. Sekarang tiap hari. Karena nutrisinya juga dijaga ya, Mbak Dia. Iya. Nah, terus dia juga dijaga. Indah, Mbak Julia mungkin mau sharing sesuatu. Oke, kalau gak ada kita lanjut lagi. Lanjut ke yang berikutnya. Oke, jangan lupa ya, fisiologis, perubahan fisiologis itu juga penting ya. Jadi, jalan jadi tegak, daku lebih naik, lebih ke atas. Banyak ya kalau yang fisiologis itu yang rata-rata kita gak nyadarin, tapi ada perubahannya. Toleransi pada rasa sakit. Ini tapi jangan dibiasain ya. Tingkat toleransi pada rasa sakit. Nanti kalau sakit hati, terus abis itu toleransi itu gak bagus. Gak baik. Harus diselesaikan, itu berwarna mental health. Oke. Sekarang karena kita di Lismith dengan latihan lifting, kita selalu dengar apa ya? Itu progressive overload. Apa sih namanya progressive overload itu? Jadi, progressive overload itu ada tujuh ya. Tujuh hal yang bisa kita lakukan. Jadi, progressive overload itu lebih ke program. Gimana caranya kita memprogram latihan kita untuk bisa lebih bagus daripada kemarin. Jadi, kemarin bukan analoginya bukan kemarin, itu benar-benar kemarin. Tapi maksudnya, better everyday lah ya. Itu bisa dari volume. Jadi, dari latihan yang misalnya tadinya satu minggu sekali, karena sudah lumayan lama, akhirnya sudah saya memulai latihan juga seminggu sekali lima hari istirahat ya, karena habis itu banyak sakit semua. Habis itu setelah dua, tiga bulan, kita ganti, saya tambah lagi dua kali dalam seminggu, tiga kali dalam seminggu. Tiga kali dalam seminggu itu sebenarnya yang paling yang disarankan ya. Jadi, bisa meskipun dari jalan kaki pun, itu sudah termasuk olahraga ya. Jadi, ada waktu yang benar-benar kita bergerak atau kita prioritaskan untuk fokus ke olahraga. Kedua, progress overload bisa dari race of motion. Di race of motion, misalnya ini banyak orang, kalau kita di orang Asia, kita kenal namanya Asian Squat. Ini pengalaman saya dari Kocik ya. Jadi, Asian Squat itu memang biasa, karena kita orang Asia kebiasaan punya toilet squat. Jadi, buat kita itu sudah natural. Tapi, begitu saya yang ngajar di orang putih, putih-putih atau turis, ternyata banyak banget dari mereka itu yang tidak bisa jokok. Karena mereka selalu punya toilet yang duduk. Jadi, mereka tidak punya mobilitasnya itu susah banget. Tidak ada race motionnya itu tidak panjang. Ankle mobility-nya itu juga tidak ada. Jadi, baru turun sedikit, sudah ke-lock. Nah, dari sini dengan latihan, sedikit lebih sedikit. Misalnya dengan tempo, program-program tempo, atau dengan... Jadi, setiap kali latihan, lebih rendah lagi. Kita bantu dia untuk mencapai di mobility yang dibutuhkan. Misalnya untuk ekspot, atau sport squat, atau ya, untuk yang full body ya, lebih ke full body exercise. Banyak orang juga yang misalnya rangenya, tangannya nggak bisa lurus. Ada juga orang yang nggak bisa lurus tangannya. Nah, ini juga kita bantu untuk dia untuk latihan. Sorry, ada yang masih belum di-mute ya. Bisa tolong di-mute. Udah, Rod. Sip. Program exercise overload, mulai dengan teknik. Kita bahas sampai 4 dulu. Habis itu saya mau, teman-teman, kalau ada yang nggak jelas, boleh tanyakan. Jadi, teknik. Nah, teknik ini biasanya saya kasihnya, atau program yang paling tepat, seharusnya adalah dengan tempo. Karena dari tempo itu step by step-nya. Jadi, misalnya gimana caranya dari untuk bisa ke clean. Clean yang benar. Pelan-pelan. Jadi, dari deadlift-nya dulu dibenerin. Deadlift-nya udah oke, bagus. Dari deadlift benerin, habis itu sekarang dari hack-nya. Jadi, secara teknik, kita pelan-pelan untuk bisa di setiap step-nya. Dari hang, dari hang, habis itu kebagi ke akat, ke muscle clean. Dari situ turun ke bawah. Misalnya untuk squat clean. Ini contoh aja ya, teman-teman. Tapi teknik itu penting. Paling dasar itu teknik. Dan untuk olahraga, sebenarnya foundation itu sama sebuahnya. Kalau boleh tanya, teman-teman ingat nggak foundation itu apa aja misalnya? Yang di listit juga sering dikasih. Yang lambat jangan sampai lupa ya. Apa ya foundation-nya? Jerakan conditional. Itu maksudnya yang pasti. Core. Core itu memang foundation. Tapi yang saya maksud yang benar-benar di semuanya dapet ya. Ya, core memang dapet juga sih. Yes, good. Hits, spray. Ya, squat. Good. Squat itu foundation. Karena squat bisa, variation-nya banyak sekali. Hits, variation-nya banyak sekali. Dari heels, jadi deadlift. Dari Romanian, jadi macam-macam. Squat. Jadi squat, ada weight squat. Ada. Jadi, itu semua basic-nya squat. Tapi itu yang paling penting ya, dipelajarin. Jadi kalau squat sama badannya aja nggak bisa, nggak benar. Kenapa ini coba pakai bukan? Nggak perlu kan pakai bukan? Jadi gimana? Teknik squat-nya dulu dibenerin. Deadlift. Kalau heels aja belum tahu gimana caranya heels. Nggak usah maju ke deadlift dulu. Menari dulu. Heelsnya dulu. Oke. Plank. Plank itu juga menjadi basic untuk semuanya. Largest. Largest itu termasuk basic. Karena dia buka kaki. Buka kaki. Apa maksudnya? Sama-sama kaki, tapi buka kaki ke kanan. Press. Holder press. Itu juga termasuk untuk overhead. Yang termasuk yang paling, yang conditional. Oke. Itu dari sisi teknik. Gimana progres. Dari teknik. Ada yang mau ditanyain? Sebelum saya lanjut ke yang berikutnya. Ya, teman-teman ada yang mau nanya dulu. Sebelum dia lanjut. Coach, nanya dong. Boleh, silakan Uni. Coach, untuk teknik. Seberapa penting sih sebenarnya kita untuk pelajar serius. Bahkan pelajar serius sih, belajar tentang teknik itu. Misalnya gini. Kalau di Leesfit kan kita sebenarnya diajaring geraknya aja dulu ya. Maksudnya teorinya itu baru belakangan gitu loh. Misalnya dalam coaching klinik atau dari lain-lainnya. Menurut Coach Paulin, kapan sih kita butuh ya. Butuh untuk mendalami suatu teknik itu. Pak Judy. Kalau sebenarnya di Leesfit semua foundational. Maksudnya foundation memang nggak dari awal ya. Saya ikuti dari tahun 2 waktu pas corona itu. Masih di corona. Memang ada beberapa buts yang nggak ada untuk foundation ya. Tapi kan yang sekarang-sekarang ini semua belajar sudah dapat foundational sekarang. Jadi kalau dibilang teknik itu penting. Memang paling dasar, paling basic. Dia harus dikasih dulu. Fundationalnya sudah dapat dulu. Cuma kalau Udia tanya seberapa penting atau seberapa bagusnya teknik. Kembali lagi sekarang kita. Kalau di Leesfit lebih ke general fitness ya. Jadi lebih ke populasi yang paling banyak lah ya general fitness. Tapi kalau kita ngomongin ke yang spesifik sport. Lari. Atau basket. Atau weightlifting. Itu pasti pertama-pertama. Di China itu, di weightlifting kelasnya. Nggak boleh pegang bar besi. Sampai 3 bulan dia bisa mengasai pakai stick aja. Iya, Pak Cina. Jadi teknik itu kalau di yang specialize. Yang spot-spot yang specialty. Dia harus mengasai teknik dulu sebelum dia bisa maju ke yang lain-lainnya. Karena tekniknya nggak benar. Susah ya. Dia nggak akan bisa berkembang. Apakah menjawab Udi? Kira-kira apa yang menjawabannya? Udah. Udah, udah. Ya, jadi ya Pak. Emang kayak, ya ya. Bars-nya Udi. Bars awal-awal. Belum ada foundational yang ada di Leesfit ya. Iya kan Udi? Itu kan pertengahan tahun lalu. Ya, mulai ada. Iya sih. Bars kan awal-awal itu kan. Ya, kita sih memang belum diajarin yang kayak kondos channel. Yang awal itu. Maksudnya, misalnya diajarin spot yang bagaimana, peleng yang bagaimana gitu kan. Jadi, udah langsung dikasih gerakan. Ya, itu tadi Uni bilang. Yang awalnya Uni yang udah 13 tahun tidak olahraga. Tiba-tiba ada video ngikutin aja gitu loh. Tidak, tanpa paham apapun itu gitu loh. Itu awal-awal. Ya, saya bisa ngerti juga ya dari sisi Leesfit karena kan juga startup ya. Jadi, dari sisi company-nya sendiri juga evolve terus ya. Jadi, memperbaikin. Oke, kira-kira kalau sekarang sistemnya atau structure pembelajarannya harusnya foundationnya harus dikasih dulu. Begitu beginner, newbie, supaya mereka tahu dulu apa basic-nya sebelum pergi ke yang lebih complicated ya. Jadi, ya teman-teman yang newbie sih yang sekarang maksudnya yang bikinan di batas-batas yang baru kayaknya pertama tahun lalu udah dapet foundation dulu sih. Kurang lebih begitu. Kayaknya Mbak Dia dapet foundation ya, Mbak Dia ya. Tapi, pertama-tama ikut VTES dulu saya bingung banget menggerakan-gerakan ini gimana caranya segala macam, plank, squat yang benar gimana. Tapi, habis itu pas seminggu kemudian ada kelasnya memang. Jadi, ikutan pertama, pertama hinge. Habis itu ada soal squat, macam-macam memang. Nah, yang sekarang ini seharusnya memang sebelum beginner mulai itu harusnya dikasih tahu dulu sih kok sebaiknya memang. Oke, Mbak Cintra bisa dicatat sekalian ya. Jadi, bisa kita diskusi nanti di internal kita. Ya, jadi maksudnya sebelum mereka join ke VTES pertama ya. Ya, benar. Soalnya waktu itu saya benar-benar bingung banget. Mana kan mungkin kalau coachnya mikir, ini mungkin udah pada tahu gerakannya. Kalau saya benar-benar bingung, jadi saya benar-benar blank waktu itu pertama kali ikut di bulan Agustus itu. Tapi, habis itu saya cari tahu sendiri, habis itu kemudian memang ada kelasnya. Tapi, per tema memang setiap minggunya sih. Oh, oke. Jadi, better di awal gitu ya, coach ya, di fundamentalnya ya. Ya, mungkin harus tanya, Mbak Cintra. Biasanya kan kalau sebelum VTES itu ada semacam briefing awalnya. Iya, betul. Kalau saya benar-benar briefing awal itu belum ada. Mungkin bisa diselitkan di situ penantar awal mungkin ya. Penantar awal aja gitu. Memang itu terus terang tuh. Ini kan beberapa teman juga ada yang baru gabung setelah uni ya. Jadi, ada yang salah masuk kelas. Jadi, nggak tahu itu inter sama beginner. Dia masuk inter, besoknya dia sakit badan semua. Abis itu dia lift. Jadi, mungkin ada hal-hal seperti itu mungkin gitu. Terus kemudian mungkin yang tadi itu, gerakan-gerakan pedang mental itu mungkin ya di awal itu. Karena memang terus terang ada yang memang benar-benar belum pernah olahraga. Jadi, nggak tahu itu squad itu kayak gimana. Dan kita ingat waktu itu, waktu itu kelas sama Coach Pauline ya. Jadi, ada teman uni yang baru ikut tuh, Coach. Kita sih ingat ya. Disuruh sama Coach Pauline, squad. Jadi, dia nggak tahu mengapain gitu loh. Jadi, sama Coach Pauline tuh akhirnya Coach Pauline nyantauin. Karena memang dia baru ikut dan dia itu baru pertemuan yang kedua gitu loh. Jadi, habis di tes dia ikut kelas coaching klinik. Tapi, sama Coach Pauline disuruh dulu nyobain squad. Gimana? Ya, dia bingung. Dia mau duduk. Ya, kayak gitulah. Jadi, kan ada orang yang memang belum pernah sama sekali olahraga dan nggak mengenal istilah-istilah yang ada di dunia fitness itu atau dunia olahraga itu. Lanjut itu kayak apa? Squad itu kayak apa? Yang tadi dibilang yang mungkin gerakan dasar yang tadi sama Coach Pauline bilang tadi. Mungkin itu. Nanti biar dia dimasukkan. Terima kasih untuk ininya ya. Apa, ininya masukannya. Karena itu penting buat kita. Karena kita internalitikan bisa tahu atau memperbaikin kalau kita dapat masukan dari peserta. Kalau kita nggak dapat masukan, kencang aja jadinya lancar. Selama ini Coach, teknik pernafasan juga Coach. Kadang kan kita nggak tahu kapan inhale-exhale tuh. Nah, awal-awal tuh memang harus diajarin tuh kapan kita harus inhale sama exhale gitu. Dulu saya tuh pertama-tama juga, apa namanya, kadang ada Coach yang tidak dari awal ngasih tahu gerakan ini, inhale-nya begini, exhale-nya di sini gitu. Itu kayaknya yang harus diseragamin sih. Siap. Terima kasih, Mbak Dia. Coach? Yes. Kalau boleh, ini sharing sama ngasih masukan. Maksudnya masih nyambung sama yang tadi sih. Ya, masalah. Silahkan. Itu juga saya waktu awal ikut itu, sempat, apa ya, setidaknya ada background check dari Coach-nya juga, maksudnya apakah terakhir melahirkan kapan, dan lain-lain. Itu karena ngaruh ke, maksudnya diprioritaskan untuk di awal-awal rutin ikut post-natal yoga, misalkan. Sama core engage, karena itu kan nyambung sama tadi ketambah dia, di situ bakal diajarin secara pernafasan, terutama di core engage, itu untuk strength training-nya, kapan inhale, kapan exhale gitu sih. Maksudnya, kalau emang mau, ya direkomendasikan untuk peserta yang baru nantinya, selain juga pengenalan di awal, gerakan-gerakan fundamentalnya juga, kelas-kelas prioritas yang sebaiknya direkomendasikan untuk diikuti di awal gitu. Karena itu bantu banget sih kalau buat saya sendiri. Terutama itu post-natal sama core engage gitu. Terima kasih, Mbak Sarah. Sebenarnya sudah ada questioner ya, yang diisi sama peserta, kalau baru daftar baru, kira-kira fitness assessment-nya lah ya, tapi tertulis ya sebenarnya. Jadi ya memang mungkin lebih ditekankan lagi, karena kan kita coach itu dibagiin murid ya, dibagiin peserta. Jadi mungkin coach yang kedapatan juga harus wear untuk bisa lebih mengarahkan ya. Makasih, Mbak Sarah. Itu bisa jadi masukan yang bagus juga buat perbaikan kita sih. Oke, ada lagi yang mau sharing sesuatu. Kemudian kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke progresif. Frekuensi. Jadi frekuensi itu jumlah sesi latihannya juga. Oke, untuk bisa, makanya kalau dibilang fitness itu sebenarnya sesuatu yang membosankan. Bikin program fitness itu nggak harus pakai seribu satu gerakan ya. Jadi kayak teman-teman misalnya punya goal masing-masing. Punya goal-nya lebih, saya nggak tahu, contoh aja. Contoh, kayak tadi saya bilang, misalnya pingin deadlift sampai 100 kilo. So, how? Gimana bisa ke sana? Berarti fokusnya memang latihannya akan, frekuensinya akan lebih banyak di situ. Nggak perlu, maksudnya nggak perlu banyak-banyak sleep fit mungkin dalam latihan yang ikut di list fit, mungkin ada strength training sendiri. Pure untuk strength aja. Jadi pakai misalnya program, misalnya 5 set of 5. 5 set of 5 rep. Nah, ini contoh ya. 5 set, 5 rep. Dengan gerat yang setiap setnya akan bertambah. Sampai di titik yang fail. Sampai di titik yang kira-kira udah susah. Tapi ini nanti di slide berikutnya, kita akan belajar gimana caranya mengukur kekuatan sendiri. Karena ukuran itu di fitness, Pak. Banyak measurement-nya ya. Tapi yang pasti kalau frekuensi ini dalam artian, kalau kita mau bagus di satu sisi, emang harus lebih dilatih lagi di situ. Jadi tingkat banyaknya latihan akan menjadi ukuran. Jadi kalau misalnya pengen deadlift itu tapi gak pernah ngambil deadlift. Jadi ya jangan harap ada progres di situ. Kalau misalnya pengen pull up, tapi udah gak pernah invent deadlift itu gak pernah. Push up gak pernah. Maksudnya gak mau ngambil ke situ. Malahan. Ya, kapan bisa pull up-nya. Ya, memang harus latihan. Kalau mau bisa pull up, harus latihan banyak-banyak inverted rule. Harus semakin banyak overhead. Jadi bicep dan tricep-nya emang dilatih. Kalau mau bisa pull up. Itu frekuensi. Density itu tingkat kepadatan. Misalnya latihannya dari cuma 15 menit. Misalnya persiapan maraton ya. Contoh persiapan maraton. Maratonnya 3 bulan ke depan. Gimana cara bikin programnya? Oke, berarti satu minggu itu latihan mulai dari 5 kilo dulu. 5 kilo, minggu pertama. Minggu kedua, naik. Jadi 10 kilo latihannya. Itu gak tiap hari ya. Misalnya dalam latihan, minggu 3 kali. Minggu keempat, baru nyomba ke yang di atas 15 kilo. Tapi satu kali aja seminggu. Selebihnya tetap 5 dan 10 wajah yang dilatih. Jadi itu ya. Jadi, tiket panjangnya yang mau kita capai, goal yang mau kita capai, ya itu yang kita kerja ke sana. kepadatan latihannya atau panjangnya jaraknya. Tempo. Gimana dengan latihan tempo? Nah, ini tempo sering menjadi, apa ya, kalau saya suka yang untuk progressive overload, memang pakai tempo ya. Karena pakai tempo itu, kita belajar untuk bisa handle di titik per titik, step by step. Misalnya, kayak di back squat. Dengan berat yang sama, kalau saya pakai 30 kilo, mungkin saya bisa, bisa terus-terusan 20 kali, atau 25 kali. Contoh. Tapi kalau misalnya saya pakai tempo, 30 kilo, satu kali turunnya, tiga second. Satu, dua, tiga. Tunggu di bawah, dua second. Lima aja mungkin saya sudah, wow, sudah capek. Tapi itu yang mungkin saya kuat. Nanti kedepannya saya latihan lagi, lebih dari 20 kilo. Karena semakin lambat, semakin saya latih strength saya, strength saya. Oke. Yang terakhir, muscle and connection. ini sama-sama dalam artian, masa mind connection itu gimana, setiap stepnya, dapat ya. Jadi, hubungan antara otot dan pikiran. Semakin baik connection-nya, berarti gerakannya semakin perfect. Kayak yang dibilang sama Bruce Lee, lebih baik, aku belajar satu tendangan, selama 10 ribu, daripada aku latihan 10 ribu tendangan, tapi cuma satu kali. Mana yang lebih bagus hasilnya? Teman-teman. Saya latihan satu gerakan, tapi 10 ribu kali saya coba. Dengan saya latihan 10 ribu gerakan, tapi semuanya cuma satu kali. Mana yang lebih perfect? Yang pertama, coach. Itu, muscle and connection-nya. Jadi, sama saja kalau kita pulang pergi kantor dengan jalur yang sama, sudah hafal setiap kali. Misalnya, di jarak 5 kilo, ada jualan bakso. Di jarak 20 kilo, ada jualan cilok. Itu sudah hafal, karena setiap kali dilewati terus. Tapi kalau misalnya hari ini lewat jalur ini, besok lewat jalur mana, pasti nggak ketemu-ketemu. Ini ya petaknya. Strukturnya nggak ketemu-ketemu. Nggak bisa menentukan seharusnya sampai kantor 20 menit, setiap hari berubah. Kadang 20 menit, kadang sejam, kadang 15 menit. itu. Jadi, karena kebiasaan. Makanya di fitness itu, memang kita sering bilang, kalau mau dapat hasil yang bagus, ya emang harus latihan dengan metode yang sama, dengan gerakan-gerakan yang sama beberapa ular. Yang sudah lama, kayak Udi, Mbak Kaira, pastinya sudah sering banget itu. Squad itu pasti habis setiap saat keluar. Mungkin dalam 6 mit, 3 atau 4 mit, pasti ada squad. yang nggak ada, pasti pas upper body. Tapi selebihnya, pasti ada squad. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyai dulu, sampai di sini dulu. Ini untuk, gimana caranya, kalau teman-teman, mau bikin, program, untuk progressive overload, dengan goal, yang dimiliki masih-masih. Mbak Kaira mungkin, saya yakin Mbak Kaira ini paling rajin dan dibikin program. Mungkin ada yang mau di-share, latihannya apa yang ditambahin, atau kira-kira, sekarang apa nih goal-nya? Ya, Coach. Malam. 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 Aku, aku tetap di hipertropi, Coach. Sesuai dengan. Video, video, video mana? Iya. Oh iya, aku nggak welcome ya, bentar. Ya, dilanjut, Teh. Halo, Coach. Teman-teman. Malam. Jadi, seperti yang sering aku obrolin ke Coach Pauline, aku kan emang dari tahun kemarin, baru kan ya aku di listriknya baru tahun kedua, pengen banget bisa hipertropi, kayak Coach Pauline, yang strength-nya juga, dan stamina-nya luar biasa. Di crossfit. Jadi, aku... Ya, apa yang dipakai programnya, di luar programnya listrik, maksudnya dalam anugerian, apa yang dilatih sekarang? Kira, pakai metode apa untuk progresif post-upnya? Aku pakai yang body split itu Coach, yang latihan perkelompok otot. Oh, oke. Berarti lebih ke tempo ya? Iya, betul. Ke tempo juga. Iya, iya. Jadi, progressive overload-nya di tempo. Coach, pokoknya aku, kalau suka melihat aku latihan, aku lambat ininya pas gerakan turunnya, kan? Oke. Terima kasih. Iya, Coach. Sama-sama. Salah satu contoh yang maksudnya tambahan. Jadi, kalau punya goal, memang harus work. Kita sering, kalau di fitness, kita sering bilang, fall in love with the process, not with the result. Karena hasil itu, itu nilai akhir. Tapi kalau kita, ada yang kita jatuhnya sama proses, berarti kita akan mengulang itu terus. ulang lagi, mengulang lagi, mengulang lagi. Dan, tidak ada ceritanya quit jadinya. Karena, sudah menjadi disiplin, sudah menjadi sesuatu yang ingin kita kerjakan. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau share sebelum saya lanjut ke yang berikutnya? Boleh lanjut, Coach. Oke. Oke, sekarang cara mengukurnya ya. Gimana caranya Coach? Kalau mau latihan sendiri, takut misalnya, enggak tahu caranya, gimana mau latihan, ukurannya apa. Itu kan? Kalau, banyak-banyak ya ukurannya ya. Dulu, di fitness sering kita pakai, atau dengar istilah, rep maximum, atau personal best. Jadi, rep maximum itu biasanya, satu kali saja, tapi itu ya, paling berat, atau ya, paling susah. Tapi, kembali lagi, kalau untuk, general population, atau general fitness, agak susah, untuk rep maximum, terutama yang ngerjain di rumah ya, bukan yang di gym ya. Karena yang di gym, biasanya, kalau pakai machine, lebih, machine itu kan lebih functional, bukan lebih functional, maksudnya, di design, untuk memudahkan gerakan. Jadi, lebih, lebih bisa, lebih bisa ukurnya itu saja. Tapi, kalau functional, kalau yang teman-teman lakukan di rumah, atau yang tidak pakai machine, itu, lebih gampang, nilainya dengan yang kita sebut dengan, RIP. Oke. Sekarang kita pindah ke situ. Oke. Oke. Rating of precise exertion. Nah, ini, masing-masing orang, punya, ukuran, masing-masing. Gitu kan. Jadi, subjektif. Untuk ngukurnya, skala intensitasnya, karena pengalaman pribadi. Jadi, RPI itu, kayak scale. Jadi, ada skala, antara satu, sampai sepuluh. Jadi, kalau teman-teman, misalnya, baru kemanasan, itu pasti skillnya, antara satu, sampai tiga aja. Jadi, dalam artian, misalnya, tiga set, straight set. Tiga set, set pertama, misalnya, dipintai sepuluh rep. Set pertama itu, suasananya, ambil weight, yang masih, masih bisa, kalau bro lancar. Ngambil weight, misalnya, untuk sepuluh kalinya ini, gak ada, kendala sama sekali. Masih bisa, ngomong, masih bisa, bercanda. Meskipun, meskipun udah fokus, sama latihannya ya. Itu set pertamanya, seharusnya, di posisi ini. Skala satu, sampai tiga. Saya gak bisa, ngomong weight, karena masing-masing orang, punya, kemampuan masing-masing. Saya gak bisa suruh, Mbak Tania, ngangkat, untuk set pertama, warm up-nya, bisnis set, set pertamanya, misalnya, angkat lapan, Mbak Tania langsung. Saya gak bisa suruh gitu, karena mungkin Mbak Tania, lapan itu, buat saya, udah ukurannya, udah, di skalanya, udah tujuh, sampai lapan. Terus yang, buat saya udah berat. Saya bisa ngomong, tapi yang, wuh, napasnya udah, udah, agak, agak gimana gitu. Cuma bisa ngomong satu kata aja. Itu gak bisa, saya suruh, orang, berdasarkan weight, yang saya mau. Tapi, lebih ke, apa ya, teman-teman rasai. Set kedua, di straight set, itu seharusnya, antara, 4, sampai, 6. Dalam arti ya, sudah mulai, berasa, misalnya, di set ketujuh, dari 10 rep, di set ketujuh, ya udah ya, udah harus tarik nafas, agak dalam, untuk bisa naik. Itu di set keduanya. Di set ketiga, seharusnya udah ya, paling menantang. Dalam artian, udah, wow, di set ketiga, 8 repnya itu, udah harus, istirahat dulu. Misalnya, squat, squat, berdiri dulu, tapi, tarik nafas dulu dalam, atau tunggu berapa sekit, baru bisa turun lagi, setelah ini yang dibuangnya lagi. Itu set ketiga. Kira-kira, dapat bayang gak ya, kalau saya bilang kayak gitu ya, kalau saya ngomong gini. Itu saya kasih contohnya, dengan straight set program ya. Teman-teman yang lain. Sudah kebayang. Kebayang ya. Oke. Ya, jadi, itu ya teman-teman. Jadi, saya, mau, teman-teman sekarang, udah bisa tracking. Apalagi kalau mau latihan sendiri ya, harus bisa tahu, kapasitasnya masing-masing. Oke. Jangan sampai, latihan bench press, atau floor press, pakai, 12, misalnya, 8, 8, 16, 8, 8, 8, tapi, di set kelima, udah gak bisa lagi lurus. Misalnya, set kelima, sorry, lap kelima, set ketiga, udah gak bisa lagi lurus. Udah langsung jatuh. Berarti itu masih keberatan. Jadi, jangan sampai, apalagi latihan sendiri di rumah ya, kalau gak ada, gak ada yang nemeni, atau gak ada yang supervise, jangan sampai di posisi ke delapan, udah bener-bener gak bisa skip dari barnya, atau gak bisa skip dari dumpelnya. Bahaya ya, teman-teman. Jadi, harus, mulai sekarang harus bisa, harus punya note, harus bisa merasai, gimana kondisinya. Dan, terutama cewek ya, karena kita punya, yang saya bilang, apa, PMS, atau, population, ada hari yang kita akan rasa kuat, ada hari yang kita memang rasa lemah. Karena ada proses, pembahang-mormon ya. Kayaknya, RPE itu penting. Harus kita tahu. Bila perlu dicatat, teman-teman. Artian, misalnya, terakhir, 10 rep of, 10 rep of shoulder press. Ini, bisa dapat, misalnya, 12, tapi di kondisi, misalnya, 8-nya, udah, udah berat. Itu yang benar. Tapi, jangan, nyatet ya, 12 rep, tapi yang kondisinya masih bisa sempit. Ya, gimana ya? Ini, berarti, gak pernah tahu sama sekali, gak akan ketemu progresnya, kalau selalu pakai yang aman, ya. Dalam anter, masih bisa ngobrol, bisa cek ingesan, 12 repnya masih bisa, setelahnya masih bisa joget-joget dulu. Nah, ini berarti harus, ambah, sudah tahu aku, oke, ini berarti set ini, aku bisa masukin ke warm up. Aku bisa masukin set ini ke set pertama. Set kedua, tambah ibaratnya, rasain lagi. Kalau misalnya, di 10, dia mulai, oke, ini udah mulai berat. Nanti, itu udah cocok, pakai yang itu. Setelahnya, baru mulai lagi. Kalau misalnya, misalnya, repnya mau di drop set, dalam artian, beratnya ditinggikan, tapi repnya diturunkin, juga bisa. Tapi juga dicatat. misalnya, 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 cuma bisa 8 kali ya, save. Jadi, di posisi shoulder press, dengan 8 kilo, itu, dicatat, 8 repnya, dapatnya berapa, 8 kilo. Bisa jadi gitu. nanti ada yang chat. Oh, ganti, ganti. 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 Yes. Tapi, kadang-kadang, kita, apalagi yang beginner ya, kadang-kadang, suka dilema, antara, antara, memaksimalkan, tenaga yang kita punya, dengan, memaksakan, memaksakan beban yang, lagi kita, apa namanya, latihan gitu. Misalkan, kalau beginner tuh, biasanya kan dari, dua, terus, kata kosnya, oke, kamu boleh naik ya, ke 4 kilo sekarang, atau ke 5 kilo gitu ya, di dumbbell. Terus, during, adaptasi itu kan, kadang-kadang, dilemanya adalah, kadang-kadang, coachnya kan bilang, oke, kamu boleh ya, berhenti di, di repetisi ke, di, repetisi ke 8, atau ke 10 gitu kan. Tapi, kayaknya tuh, dilemanya, kalau misalkan, yang, terutama yang beginner tuh, antara mau, memaksimalkan, tenaga, aku bisa nih, aku bisa gitu, dengan, ah, jangan maksain deh gitu, apa ya, benang merahnya tuh, dimana gitu, harus, pas kita ngerasain apa, kita harus, stop gitu. Aku pun ngerasain gitu ya, dulu ya. Kembali lagi, itu, juga, yang kita sebut, confidence ya. Jadi, confidence, bukan cuma, cara kita jalan, tapi confidence, with the weight, yang kita alkan. Oke. kalau misalnya, dalam artian, disuruh naik keempat nih, eh, ternyata, di lapan berat, istirahat, gak apa-apa, yang lainnya, mau lanjut dulu, gak apa-apa, istirahat aja dulu, tapi istirahat, kira-kira, 10 sampai 20 second, untuk nyelesaikan, yang berikutnya. Ya, kembali lagi, tapi, Mbak Cita, kalau di grup kelas, apalagi online, memang agak susah ya, untuk, apalagi, kayak street set itu, kalau, nunggu semuanya, selesai, agak, untuk kita yang ada juga, gak susah, karena kapasitas orang, masih-masih. tapi, kalau misalnya, mau nambah extra work sendiri, karena teman-teman semua, rata-rata, udah punya, udah punya mainannya, masing-masing lah ya, di rumah, ada, ada double, ada, ya itu, yang saya lebih tekanin, saya lebih, apa ya, sharing malam ini, itu lebih ke, extra work, yang bisa dikerjain di rumah. Kalau yang, di rumah, yang misalnya, yang extra work-nya, for example, gak di layar, misalnya, bisa angkat delapan, dengan baik, dan benar, pasti, pas di grup pun, udah confidence, aku udah pernah, kok angkat delapan, dan delapan, itu bisa, aku angkat. Jadi, begitu, mau naik di, meskipun di layar, lihat coach-nya, atau ada teman-teman yang lain, pasti udah confidence, karena, udah pernah ngerjain itu, yang, tanpa orang lain lihat, tanpa ada, kamera, atau tanpa ada, teman-teman lainnya, jadi, extra work-nya, gimana caranya, kita bikin program, bikin, goal, yang, kecil aja, jadi, goal pendek, dan goal panjang, misalnya, goal panjangnya, pull up, jadi, goal panjangnya, goal kecilnya, berarti, saya harus bisa, inverted row, itu, kurang lebih, satu menit, pakai, misalnya, dalam satu menit, itu, 15 kali, itu, goal pendeknya, kalau 15 kali, dalam satu menit, inverted row ini, sudah, gampang, melalui, bukan, cuma satu kali ya, misalnya, 15 kali, inovia, dalam, setiap dua menit, 15, inverted row, istirahat, sampai dua menit berikutnya, itu, terus, setelah, 15, misalnya, selesai, dalam hatian, 30 second, selesai, jadi, ada 90, 90 detik, untuk istirahat, ya, 90 detik istirahat, dalam dua menit itu, kalau, misalnya, 15, 15, repnya, ini, selesai, di, dalam hatian, cuma 10 second, baik, jadi, repnya bisa ditambahin, dalam dua menit itu, atau, tantangannya, kakinya lebih dimajuin lagi, jadi, badannya di bawahnya bar, posisi kaki di inverted row itu, menentukan, semakin dia maju, berarti, kita semakin mengangkat full body, kalau, kita agak berdiri, yang diangkat, kakinya yang membantukan, badannya mengangkat, jadi, itu ya, ini contoh aja, kalau, boleh-boleh pull up, saya yakin, dalam tiga bulan, sudah bisa coba deh, pull up yang, yang tinggi, ini bikin goal pendek, dan goal panjang, dan, gak usah, harus bisa langsung semuanya, teman-teman, harus, harus, planning, apa dulu, yang dimana, prioritasnya, apa dulu, apalagi, teman-teman, yang punya, punya goal, untuk ikut maraton, ikut triathlon, atau, ikut sesuatu yang lebih spesifik, pasti ada, program latihan, yang lebih spesifik lagi, yang harus dipakai, tapi, dalam artian, progressive overload, kalau, mau dikerjai di rumah, bisa, dikerjakan, dikerjakan sebagai, tambahan, tambahan, dari program yang ada, oke, di paling, tidak, sudah ada gabaran, kalau, mau latihan di rumah, bisa bikin program apa ya, jadi, sudah ada gambar, rambut kan, gimana, apa-apa nilainya, sepertinya, tidur kah, sepertinya, nanya dong, ya, kenapa sih, RPE itu, di, kita hitung tuh, biasanya, kalau di repnya, misalnya, paling sedikit, di delapan ya, coach, ya, maksudnya gini, satu, bisa dihitung, satu gerakan itu, menerima delapan lah, dulu gitu, kalau misalkan, 10 atau 12, coachnya, sepertinya, sepertinya gitu tuh, kenapa delapan, kenapa tidak enam, delapan, karena kita kelihatan, apa, di, ini kan posisi semua, pada latihan di rumah ya, Uri, jadi, bebannya, pada, pada, mulai dari, live to medium, jadi, kita mainnya di reps, jadi, program di list with, kita, bikinnya, berdasarkan, kebanyakan, teman-teman, yang di rumah, punya, life to medium weight, jadi, kalau dibuat enam, mau pakai berapa, gak ada, kalau ada, yang punya, 40 kilo, atau, lebih dari itu, kayak di gym, lebih lengkap, kita bisa pakai yang, pendek ya, pakai ini, program yang pendek, pakai rep yang pendek, tapi, tergantung juga ya, jadi, karena memang gitu ya, karena, kita melihatnya, kebanyakan kan, latihan di rumah, life to medium weight ya, jadi, gak perlu ke, heavy, apa, small reps, big weight, ya, itu sih, kalau saya lihat dari, problem ya, oke, teman-teman yang lain, mungkin ada yang, mau ditanyakan kembali, ke coach Paulin, sebelum coach Paulin, melanjutkan, coach Paulin, ya, ya, kenapa, kalau bisep call itu, kalau misalnya, dua tangan nih, kuat nih, lima kilo, masing-masing, tapi kalau giliran satu-satu, kayaknya yang kiri, lima kilo, itu berat banget, itu lebih ke, mindset baik, iya, iya, sebenarnya bisa ya, itu lebih ke mindset, tuh gak bisa dibetulkan, maksudnya, kalau pakai bar panjang, bisa lima, bisa lima kilo, bar dua-dua, itu dua dumbbell, tapi sampai lama pakai dumbbell kan, kalau sama-sama pakai dumbbell, ya, kalau satu kayaknya, sampai di delapan tuh, kayaknya udah berat banget, kalau satu, kalau yang kiri aja sih, yang kanan mah kuat, ya, berarti, tapi beratnya beda sama kalau dua-duanya, sama atau beda? Beda, kayaknya lebih berat kalau bawa sendiri, daripada berdua, oh, ya, itu sudah tahu jawabannya, berarti kan, berarti latihan unilateralnya, dengan berat yang biasa dipakai sendirian, kalau misalnya, maksudnya, kalau misalnya dua dumbbell nih, lima-lima kiri-kanan, lima-lima, tapi kalau sendirian, dapan, itu maksudnya, enggak, aku kalau misalnya pakai dua dumbbell, lima-lima, tapi kalau sendirian, lima sama-sama lima juga, yang ini kurang kuat, yang kiri, ya, itu, itu mindset, kalau itu, mindset aja ya, ya, kalau pakai dumbbell ya, kecuali, kalau pakai bar panjang, kalau pakai bar panjang, memang dia dibantu, sama yang kuat, sisi yang kuat, akan bantu yang lemah, tapi kalau pakai, sama-sama pakai dumbbell, itu lebih mindset, apalagi beratnya sama, kalau beratnya enggak sama, itu lain lagi, tapi kalau beratnya sama, seharusnya bisa, seharusnya enggak ada masalah, nah, berarti kalau kita tetap harus sama ya, mau pakai dua tangan, sama satu tangan, beratnya sekarang harus sama ya? Iya, harus sama. Ada lagi yang lainnya? Oke. Dilanjut aja, Wak. Tadi saya sih, itu ya, terakhir sudah. Oke. Oh, tadi terakhir, oke, baik. Iya. Jadi, salah saya, kembali lagi, saya lebih, saya suka bilang, itu, fall in love sama prosesnya. Karena, kalau kita fall in love-nya sama hasil, dan setelah latihan tiga bulan, misalnya, hasilnya belum kelihatan, kita akan stop. Kita akan berhenti. padahal, kita akan berhenti. di bulan berikutnya, sudah ada perkembangan, tapi kita udah berhenti duluan. Karena kita mengharapkan hasil duluan. Tapi, kalau kita fall in love all addicted sama prosesnya, tiga bulan gak ada, gak ada, belum ada hasil. Kita pergi ke empat bulan. Belum ada hasil lagi. Tapi, aku suka, aku suka sama skot ini, aku suka sama deadlift. Mau enam bulan, mau tujuh bulan, mau lapan bulan, atau sampai mau melahirkan, juga masih, akan masih terus suka deadlift. Oke. Tapi, kalau misalnya, figurnya cuma sama satu gold, pingin punya badan langsing dalam tiga bulan. Dan dalam tiga bulan gak kelihatan, pasti akan nyerah. Sudah tidak berproses lagi. Kalau udah nyerah itu, udah gak berproses lagi. Udah stop. Udah kembali lagi ke zero. kembali lagi, kita bisa, tapi akan kejot lagi dari awal. Itu ya, yang saya mau share malam ini. Semoga berkenan sama teman-teman. Ya, teman-teman, semoga bermanfaat ya. Informasinya dan obrolannya sungguh ya. Feedbacknya luar biasa teman-teman juga.